Polres Palopo gelar operasi Zebra Palawa 2024 di depan Mapolres Palopo Jalan Opoto sampai ilai Senin 14 Oktober 2024. Operasi Zebra Palawa 2024 dilakukan selama 2 pekan, mulai 14 Oktober hingga 27 Oktober mendatang. Dimulainya operasi yang difokuskan pada bidang lalu lintas ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Palopo AKBP Safi Inapsikin di halaman Mapolres. Operasi Zebra Palawa 2024 kali ini dalam rangka mendukung suksesnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih serta mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas demi terwujudnya kamsel tikap lantas yang aman dan nyaman. Kapolres Palopo AKBP Safi Inapsikin mengatakan operasi ini dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran dan kecelakaan serta untuk meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Operasi kali ini mengendepankan edukatif dan teguran simpatik sebagai upaya meningkatkan disiplin lalu lintas. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Palopo KP Syaharudin mengatakan pada pelaksanaan operasi Zebra ini, petugas akan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Petugas juga akan memberikan teguran bagi pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran yang seringkali menjadi penyebab kecelakaan seperti tidak memakai helm, melawan arus, serta melanggar batas kecepatan. Operasi Zebra Palawa 2024 memang merupakan kalender operasi bagi pesat lantas. Ini operasi kewilayahan mandiri. Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 14 sampai tanggal 20. Si Zebra ini dilaksanakan merupakan operasi humanis. Mengutamakan edukasi, mengutamakan menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar tertib berlalu lintas dengan harapan untuk menekan angka kecelakaan, menekan angka pelanggaran, dan menekan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tertib berlalu lintas. Sistem tilang elektronik atau ITLE juga akan tetap berjalan selama periode ini untuk mendeteksi pelanggaran oleh kamera pengawas. Selain itu, petugas akan melakukan tilang manual bagi pengendara yang melanggar. Pelaksana operasi ditandai dengan pemasangan pita kepada para petugas selama ob Zebra Palawa ini berlangsung ke depan. 8 daftar pelanggaran yang disasar pada operasi Bra Palawa 2024 yaitu 1. Pengemudi atau pengendara ranmor yang menggunakan ponsel saat berkendara dan pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman. 2. Pengemudi atau pengendara ranmor yang masih di bawah umur. 3. Pengendara sepeda motor yang berboncingan lebih dari 1 orang. 4. Pengendara yang tidak menggunakan helm standar dan kanal pot tidak sesuai spektek atau bronk. 5. Pengemudi atau dalam pengaruh pengendara ranmor atau mengkonsumsi minuman beralkohol. 6. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melawan arus atau kontraflow. 7. Kendaraan yang over dimensi overloading atau ODL-OL dan TNKB yang tidak sesuai dengan spektek atau plat gantung. 8. Pengemudi atau pengendara ranmor yang melebihi batas kecepatan. Dari Putapalopo, Putri Karlina Truya TV mengabarkan.